Hai semuanya gimana kabar kalian selamat datang kembali di Andre Greston channel ini adalah segmen analisa pagi ya seperti biasa di video kali ini kita akan bahas untuk pergerakan dari market Bitcoin teman-teman jadi sebelumnya kita masuk dulu ke beberapa indikator yang mungkin cukup penting ya yang pertama adalah CPI CPI atau ya bisa kita katakan juga sebagai data inflasi untuk Amerika Serikat hari ini akan kita coba review lagi ya bahwa sebelumnya itu CPI ada di kisaran 8,2 dan hari ini diprediksi turun teman-teman ke 8% artinya adalah banyak orang yang memperkirakan bahwa inflasi di Amerika sudah mulai berangsur-angsur ditekan kalau kita lihat dari berita beberapa kali itu ada sebuah rumor sebuah isu ya Meta atau Facebook tuh sedang berencana untuk me-layoff karyawan mereka terus juga ada Apple dan juga ya kemarin kita dapat berita bahwa FTX bermasalah teman-teman artinya adalah dalam kondisi saat ini ya market bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja buktinya adalah banyak insiden yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar sekalipun yang mana mereka harus melakukan efisiensi dan ditambah dengan kenaikan suku bunga yang sudah dilakukan The Fed berkali-kali ini membuat perusahaan makin sulit buat ekspansi mereka mau minjem duit pun juga makin ragu-ragu karena ada bunga teman-teman bayangkan dulu orang minjem mungkin cuma bunga 1% per tahun tapi sekarang bunganya sampai 4% ya siapa juga yang mau minjem uang gitu nah karena hal tersebut maka akan banyak akan ya lebih banyak lagi mungkin kedepannya perusahaan-perusahaan yang kalau dia tidak benar-benar manage keuangan perusahaannya dengan baik maka bisa jadi mereka harus melakukan efisiensi seperti lay off pemecatan atau PHK karyawan seperti sekarang ini dan ini sebenarnya menjadi poin penting karena semakin sedikit atau ya semakin banyak orang yang di PHK maka daya beli masyarakat karena mereka juga nggak punya uang akan semakin turun daya beli yang semakin turun akan menurunkan inflasi so untuk bidang kepanjang ini mungkin seperti skenario The Fed ya sudah mereka rencanakan bahwa kenaikan suku bunga ini akan mengakibatkan terjadinya lay off dan lain sebagainya so ini datanya cukup penting karena ini akan berpengaruh juga sama pergerakan dari indeks dollar juga ada klaim pengangguran awal untuk hari ini Oke kita kita langsung aja masuk ke Bitcoin ya sebelumnya kita cek dulu untuk indeks dollar temen-temen indeks dollar so far dalam kondisi saat ini ini berpotensi buat kembali melanjutkan trend bulis bahwa sebelumnya dia sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan saat ini posisi daripada RSI sendiri ini stokastik RSI ya dia sedang berada di level bottomnya kita hanya perlu terjadi Golden Cross kemudian indeks dollar bakalan siap kembali melanjutkan trend bulisnya artinya adalah kenaikan yang lebih tinggi pada indeks dollar mungkin bisa sampai ke kisaran 120 ini akan membuat market-market lain emas komoditi saham pun juga mungkin bisa kena ya kena penurunan teman-teman terus kemarin dari indeks S&P 500 dapat sentimen buruk ya minus 2% ini juga disebabkan karena ada berita-berita seperti PHK Meta PHK Apple terus juga ya mungkin Google dan lain sebagainya perusahaan-perusahaan ini sedang mele-off karyawan mereka yang menjadi sebuah tanda yang kurang begitu bagus sementara itu kalau dari pergerakan Bitcoin hari ini kena pressure kembali Bitcoin ada di kisaran 15600 penurunan yang sudah sangat signifikan teman-teman Oke kita akan mencoba mencari potensial kira-kira Bitcoin bisa turun sampai mana ya Oke kalau dari segi indikator loken ya kemarin sebenarnya cukup positif ketika Bitcoin berhasil breakout daripada descending triangle di sini dia breakout sebenarnya ada tanda kenaikan sedikit daripada volume smart money yang masuk ya cuman akhirnya ya kemarin kita kena banting teman-teman karena news dari FTX yang bangkrut yang mau bangkrut yang bisa dibilang itu menyebabkan posisinya saat ini kurang begitu bagus kalau kita lihat sendiri dari indikator stokastik RSI ya dia juga sudah berada di level jenuh beli ya artinya adalah potensi melanjutkan penurunan kembali terjadi dan teman-teman kemarin kita sudah dapat konfirmasi bahwa Bitcoin ini berhasil breakout daripada trendline yang terbentuk dari descending triangle sebelumnya ini kan dia bergerak di dalam sebuah desiring triangle fake out kemudian kena reject di kisaran 21.000 dan ya berarti kita harus melanjutkan atau menyelesaikan pola ini lalu kita akan mencari di mana nih target-target yang mungkin berpotensi buat dicapai Bitcoin kita akan bahas skedaryunya ini ini adalah target paling buruk yang mungkin terjadi jadi kita tarik dari swing bukan swing dari neckline ke bagian sini ya dari trendline kita pindahkan maka kalau kita pakai teknikal kita akan menemukan level di kisaran 3000-4000 which is ini juga merupakan level support di sana jadi teman-teman teman-teman perhatikan ini adalah level ataupun support terburuknya kalau kalau Bitcoin drop bisa drop sampai kisaran 4000-3000an itu ya salah satu potensi juga buat Bitcoin tapi kita coba untuk sampingkan dulu skenario ini mungkin ini masih terlampau jauh cuman ini ada potensi bahwa Bitcoin bisa saja kita menuju kisaran 4000 sampai 3000 3000 teman-teman diskon parah atau skenario kedua kita bisa tarik dari sini jadi ini merupakan possibility yang mungkin lebih masuk akal ya jadi kita tarik dari neckline ke sini kita geser lagi kita akan dapat level di kisaran 9000 sampai 9-10.000 lah kira-kira ini juga bisa menjadi level support yang mungkin menahan pergerakan dari market Bitcoin karena kalau kita lihat dari indikator stokastik RSI kita lagi berada di level jenuh teman-teman saatnya kita untuk meluncur dulu ya turun dulu nih jadi kita sedang mencari level-level bottom dimana yang berpotensi buat dicapai Bitcoin itu terus kalau kita cek dia di timeframe daily di timeframe daily mungkin kita bisa menemukan beberapa indikasi yang berpotensi juga menjadi level support nah teman-teman kita akan aktifkan logaritmic chart nah sebelumnya Bitcoin itu ketahannya di level 14.000 disini kalau kita cek nah disini pernah menjadi level resistance yang cukup kuat untuk Bitcoin di kisaran 14.000 13.900 400 something so ini juga bisa menjadi level support yang berpotensi dicapai Bitcoin yang lain ini level support yang kemarin ini di all-time high di tahun 2017 bagaimana sudah di breakdown Bitcoin nggak lagi bisa mempertahankan level support di kisaran 20.000 19.000 ya berarti next targetnya yang yang paling potensial atau yang paling dekat untuk dicapai Bitcoin adalah di kisaran 14.000 sampai 13.300 itu target terdekat untuk Bitcoin saat ini kalau kita lihat dari selling pressure nya yang masih panik selling sepertinya Bitcoin ada di kisaran 15.600 sepertinya possible buat dicapai di level 14.300 something so level tersebut akan menjadi area dimana saya akan melakukan akumulasi balik untuk Bitcoin jadi saya akan cicil-cicil lagi tuh di area tersebut meskipun kemarin saya sempat beli juga ya di kisaran 18.000-an so saat ini turun sampai 16.600 ya nggak apa-apa teman-teman saya juga niatnya memang untuk next bulan ya jadi saya akumulasi untuk next bulan dengan jumlah yang masih saya kontrol artinya saya masih punya tes buat cicil kalau dia turun sampai kisaran 13.000 atau 14.000 ini jadi target pertama kita adalah di 13.000 sampai 14.000-an lalu kita juga bisa gunakan metode Fibonacci ya kita bisa tarik teman-teman dari penurunan sorry kita akan pindah dulu ke chart yang lebih nah kita akan pakai dari swing low ke swing high dengan Fibonacci ini adalah swing low-nya di kisaran 17.700 dan swing high-nya ada di kisaran 25.000 maka di sini kita akan menemukan potensial level target ya untuk dicapai Bitcoin kurang lebih dia bakalan ada di dekat level 61,8% which is itu adalah area di 13.400 something jadi kita udah bisa apa nih pasang antri beli di level tersebut jadi level 3.000 13.000-an atau 14.000 itu potensi terdekat buat capai Bitcoin kemudian di level berikutnya di sini ada di kisaran level 5600 sorry 5800 which is ini juga dekat dengan target yang kita sudah bahas tadi kisaran 4.000-an artinya potensi Bitcoin turun sampai level 5.000 mungkin saja terjadi tapi yang ya kita ambil yang dekat-dekat dulu deh jangan terlalu jauh nanti takutnya nggak kesampean kita antri di level tersebut nggak kesampean Bitcoin bounce back di kisaran 14.000 kita nggak sempat cicil di level sana Bitcoinnya malah rebound di level tersebut ya who knows teman-teman cuma kalau sekarang dalam kondisi panik seperti ini kita bisa cari-cari level support yang cukup potensial buat Bitcoin jadi itu aja sih paling karena Bitcoin masih dalam kondisi down nggak ada yang perlu teman-teman khawatirkan kalau teman-teman saat ini berusaha untuk mencari level-level terendah level-level tersebut bisa teman-teman ya pertimbangkan buat teman-teman ambil barang oh ya buat teman-teman yang trading di altcoin nggak perlu khawatir juga ya teman-teman juga bisa untuk menggunakan indikasi dari Bitcoin contoh Bitcoinnya turun sampai kisaran 14.000-an teman-teman lihat tuh altcoin mana yang teman-teman pantau udah teman-teman baik kalau sudah capai harga tersebut jadi ya gitu aja sebenarnya untuk triknya di sini kalau kita cek juga di time frame daily ya untuk potensial ini sudah kemungkinan harus rebound dulu nih untuk hari ini mungkin akan ada rebound-rebound kecil karena dari stokastik RSI dia sudah berada di level jenuh jual artinya adalah ya rebound-rebound jangka pendek mungkin berpotensi untuk hari ini teman-teman so buat yang baru rencana mau short short mungkin teman-teman pikir-pikir dulu tunggu dia balik naik dulu baru di short balik ya sepertinya memang masih bisa turun kalau kita lihat dari indikasi-indikasi dari Bitcoin Oke sekian aja mungkin untuk analisa kali ini hari ini ya tanggal 10 November Selamat dari pahlawan semoga teman-teman bisa menjadi pahlawan di market setidaknya buat diri sendiri dan juga keluarga kita yang tercinta oke kalau teman-teman punya pertanyaan lain punya koin lain untuk analisa boleh tulis di kolom komentar kita juga punya komunitas diskusi di telegram teman-teman yang mau join boleh join linknya temukan di kolom deskripsi Oke sekian aja dan akhir kata saya Andri Makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati